KPK terus menelusuri beberapa pihak yang dianggap mengetahui soal kasus suap ketua MK Nonaktif Akil Mohtar terkait pengurusan perkara pilkada Gunung Mas. Dan hari ini penyidik menjatuhalkan pemeriksaan terhadap tim kuasa hukum Bupati Gunung Mas, Hamid Bintih. Dan untuk mengetahui informasi selanjutnya, kita bergabung bersama reporter Yuy Liana Wan yang sudah berada di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, Yuy, siapa saja tim kuasa hukum Bupati Gunung Mas, Hamid Bintih yang diperiksa KPK hari ini, Yuy? Ya, Amanda, dalam agenda pemeriksaan yang dicatuhalkan oleh KPK untuk hari ini memang menjatuhalkan beberapa saksi untuk terkait suap perkara pilkada di Mahkamah Konstitusi yang mencerat Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar. Di antaranya adalah beberapa advokat yang pada saat itu memang sebagai advokat dari Bupati Gunung Mas, Hamid Bintih. Ada pun penyidik menjatuhalkan pemeriksaan tim kuasa hukum Bupati Gunung Mas, Hamid Bintih. Ini di antaranya adalah Ruji, Suminto Puji Raharjo, kemudian Agus Sorono, dan juga Eduard Manwah. Ada pun para advokat ini adalah advokat yang dulunya, yang pada waktu itu pernah menangani kasus untuk hantik bintih. Kemudian juga kami sudah mengkonfirmasi terhadap kabak informasi dari Priharsa Nugraha yang membenarkan bahwa memang hari ini KPK memeriksa para advokat ini. Dan seperti kita ketahui bahwa dalam kasus suap pengurusan pilkada Gunung Mas yang menjerat Akil Mohtar ini diketahui bahwa hantik bintih diduga menyuap Akil Mohtar sebesar 3 miliar rupiah dan untuk memenangkan perkara sengketa perkara pilkada di Bupati Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Ada pun untuk pleno hakim konstitusi sebenarnya juga masih tetap memenangkan hantik bintih meskipun hantik bintih juga telah ditahan oleh KPK. Amanda. Tanda Siwil, sejauh ini bagaimana perkembangan penyidikan kasus suap pilkada yang ditangani KPK ini? Ya Amanda terkait mengenai kasus perkara yang melibatkan hakim konstitusi Akil Mohtar seperti kita ketahui bahwa Akil Mohtar dijerat dengan dua perkara pilkada diantaranya adalah mengenai pilkada di Gunung Mas dan juga pilkada di Lebak, Banten. Selain itu beberapa waktu lalu KPK juga merilis mengeluarkan sprindik mengenai adanya keterlibatan Akil Mohtar dalam kasus yang lain mengenai kasus pernimaan suap terhadap salah satu perkara pilkada. Namun sampai saat ini kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut dan juga untuk pengeledahan yang dilakukan oleh KPK kemarin masih terkait mengenai kasus yang menjerat hakim motar adanya pengedahan di Kepantan yang merupakan istri dari Tubagus Keri Wardana alias Wawan terkait mengenai alat kesehatan pengadaan di Tanggrang Selatan. Kemudian selain itu KPK juga masih terus menelusuri bahwa aset yang merupakan tiga mobil dari milik akil motar yang telah disita oleh KPK dan juga uang selain 2,7 miliar rupiah juga masih terus ditelusuri oleh KPK apakah dalam barang-barang tersebut atau mobil yang sudah disita oleh KPK ini akil motar dapat dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Nah seperti kita ketahui juga bahwa KPK dalam hal ini telah menetapkan beberapa tersangka dari sekretar perkara pilkada di Gunung Mas ada anggota Komisi 2 Kairunisa kemudian akil motar dan juga ada Susitu Randayani dalam kasus Lebak Banten kemudian kebagus Kairu Wardana sebagai mobil suap kepada akil motar dan juga akil motar sendiri yang sudah ditahan oleh KPK. Amanda. Baik, terima kasih Yul atas laporan Anda. Demikian laporan Yulia Nawen langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Terima kasih.